Hei, maka tak, kita sudah berdoa makan! Untuk berdoa makan, kita sudah berdoa makan! Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang bergabung dalam aliansi masyarakat menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapol Resluwu pada selasa 19 September 2023. Aliansi tersebut mengaku kecewa terhadap kinerja Kapol Resluwu yang dianggap tidak bisa mengatasi maraknya kejahatan tambang ilegal di sepanjang Sungai Suso, Kecamatan Latimojong, Luwu. General Lapangan Muhammad Saidi dalam orasinya mengatakan tambang ilegal di sepanjang Sungai Suso bukanlah hal yang baru terjadi. Tambang ilegal yang ada di sepanjang Sungai Suso sudah terjadi sejak tahun 2019 lalu. Sungai Suso tersebut merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Luwu yang tercemar akibat aktivitas penambangan. Suasana setempat memanas ketika masa aksi hendak membakar ban bekas. Aksi saling dorong pun terjadi saat pihak kepolisian berusaha memadamkan api yang dibakar oleh masa aksi menggunakan ban bekas. Mereka meminta agar aktivitas tambang ilegal segera dihentikan dan kapolres Luwu dicopot. Sementara itu kaset reskrim polres Luwu, AKP Muhammad Saleh saat menemui masa aksi mengaku pihaknya sudah menutup aktivitas tambang ilegal. Hanya saja kepala desa setempat meminta agar dilakukan normalisasi dan menutup lubang bekas galian. Selain itu, ia menyebut sudah melakukan edukasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan aktivitas tambang ilegal. Ia menegaskan apabila ada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diproses hukum. Setelah melakukan aksi di depan mapolres Luwu, aliansi tersebut kemudian melanjutkan aksi di kantor DPRD Kabupaten Luwu. Haswan Hasanuddin mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.